Terkadang kalau kita lihat teman-teman kita, anak-anak muda gitu ya Yang menghabiskan waktunya dengan apa ya Fun, food, fashion, film gitu ya, segala macem ya Pokoknya gaya-gaya hidup yang hedon gitu lah Kan mesti dicap gitu oleh masyarakat, wah masa dikongnya rusak segala macem Harusnya kita yang sudah belajar spiritual kan memang gak perlu harus mengklaim Wah ini, gini, 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 karena ibarat nyapu itu kan dia belum selesai gitu Jangan dikomentarin dulu gitu ya Gimana kalau mbaknya melihat itu? Saya dulu juga mengalami masa muda loh mas Sekarang udah tua ya? Ya berasa tua Oh berasa Jadi makanya kita tidak boleh berkomentar ini tadi pada rananya Karena memang kita tidak pernah bisa mengejudge itu benar ataupun salah Kalau itu ada kaitannya dengan penilaian Tuhan Kalau ngejudge berarti ngejudge berarti dia pakai jubahnya Tuhan dong Yang tidak disadari Karena itu hanya domainnya Tuhan sendiri sebenarnya Harusnya punya kesadaran yang seperti itu Kita tidak ada Jadi gini mas, kita tidak berhak untuk ngejudge hidupnya orang Orang itu belum selesai hidupnya pencapaiannya kita belum tahu Sama kita pun juga Makanya kita kalau kita belum selesai ngapain kita harus mengejudge orang Yang masih sama-sama Jadi kalaupun memang itu sebenarnya simpel ya mas Orang bermasyarakat harus bisa membawa dirinya untuk beradaptasi Beradaptasinya ya tadi dengan introveksi diri sendiri sebelum melihat atau mengejudge orang Kalaupun memang dia tidak belum sempurna atau belum dikatakan sempurna Ya jangan Karena itu akan menimbulkan karma dia sendiri Jadi setiap pencapaian kesempurnaan orang itu berbeda dengan cara-caranya yang berbeda Sesepuh pun tidak harus sepuh Tidak harus sepuh usianya gitu Betul Kadang kalau saya masuk ke ruangnya sesepuh-sesepuh gitu Ada patung-patung gitu mbak Saya terkadang Cuma terus kemudian saya teringat Terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami Sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk masuk melihat ke dalam Ada apa sih sebenarnya di dalam Nah paradigma seperti itu kira-kira berbahaya enggak Dengan yakinan saya pribadi Saya masukin semuanya tuh Saya belajarin oh jamin tuh gini loh Torikot itu begini loh Temen saya yang mas Rani tuh gini loh Hindu tuh gini loh Buddha tuh gini loh Nah itu bahaya enggak sih sebenarnya untuk Enggak juga sih mas Semua ini Hidup itu adalah belajar mas Jadi kalaupun memang mau didalemin Makanya kalau pengen tahu ya di cari tahu sekalian dalam Cari tahu kebenarannya seperti apa Nah kalaupun memang ada patung-patung Kalaupun memang menurut Mas Hendra Ini orang ada patung-patung kayak gini apa sih gitu Mungkin pada saat dia Memecahkan suatu permasalahan Atau Ini ya dia belajar dari sosok patung itu Misalkan Buddha Buddha ini tadi Sifatnya luas asli dan Buddha ini dari Semua apa yang Dia kerjakan selama ini Dia dalam permasalahan Dimana dia itu adalah Diwujat banyak orang Ternyata Di agama Buddha ada yang namanya mantra Pracna Paramita Apa itu mbak? Pracna Paramita itu adalah Seseorang itu harus menyadari Bahwa kosong itu adalah wujud Wujud itu adalah kosong Tidak ada yang kekal semuanya di dunia ini Makanya tidak boleh dikejar Tidak ada yang kekal Ya Semuanya pencapaian manusia adalah sempurna Sempurna ini Dicapainya bukan dengan banyak duit Bukan Duit itu sebenarnya wujud loh mas Tapi untuk lahirnya memang wujud Tapi pada untuk spiritual dan di batinnya Tidak ada fungsinya Tidak dibawa mati juga Sebenarnya seperti itu sih Jadi kalaupun memang Disitu Mantra Pracna Paramita itu adalah manusia disuruh menyadari Bahwa hidup itu Tidak sekedar Mengejar sesuatu yang tidak Sekal Ini tadi Harus dengan Menilainya harus dengan kesadaran diri sendiri Bahwa Oh perbuatan saya tidak Menimbulkan Kejelekan untuk orang lain Perbuatan saya tidak Menyakiti orang lain Ya sudah Kita lurus-lurus aja Tidak perlu Memberikan beban pada diri kita Dengan Menghujat orang lain Karena yang bisa membenarkan Cuma Tuhan Tidaknya sangat menikmati Wujudnya yang dia kan Sayang Ya iya dong Saya senang dengan hidup saya yang seperti ini Merdeka Merdeka Saya diatur susah ya Diatur dengan Ya diatur dengan Oke kamu harus pakai Baju-baju gini Kamu harus gini-gini Gini Aturan-aturan Apa ya Protokoler Segala macam Tidak memandang seperti itu juga sih mas Yang penting kan Yang penting kan Saya tidak pernah menyakiti orang Yang penting Saya tidak pernah merugikan orang Yang penting Saya masih bisa Menjalankan Seperti cinta kasih Dengan orang Kalau asas Saling memberi Nah seperti itu Pakaian apa Apa penting Iya Yang penting Di dalam hati Bagi saya Pakaian Terus harus Pakai Sendal atau sepatu Seperti itu ya Mungkin kalau memang mau Bertemu Mungkin ya mas Pakaian yang mas Hendra maksudkan Adalah pakaian yang harus Bagaimana nih Setiap Apakah Lebih menyen Men Apa ya Lebih ke Indinya bagi mbaknya itu Casing itu Tidak menjadi Parameter utama Orang Yang mulai baik Atau enggak Betul Betul mas Kalau paradigma hari ini kan Orang itu Parameter keimanannya itu Dilihat ya orang baik Orang enggak Beriman apa enggak Itu kan dari Seberapa sering Dia pergi ke tempat-tempat Ibadah Bagi itu Bihara Gereja Masjid Untala Itu Cara pandang yang Tepat enggak Kira-kira Beribadah Enggak harus Di tempat ibadah Mas Kamu beramal pun Di tepi jalan kan Maksudnya Kalau dengan Anak-anak Di jalanan Kamu mau ngasih duit Itu beramal loh Beramal itu beribadah loh Bener kan Bahkan ada yang namanya Tidur aja beribadah Jadi kalau Beribadah sendiri Adalah Maksudnya tidur beribadah Itu tidur sendiri Atau Enggak Enggak Kalau teman-teman kan bilang Tidur itu adalah Bikin beribadah Enggak tahu Tidurnya seperti apa Setelah itu Enggak pernah Memahami Enggak dikritisi Enggak 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 Oke Lagi kalau beribadah Prinsip beribadah Itu adalah Menjalankan Semua Semua kebaikan Itu ibadah loh Mas Saat kita dicap Sebagai orang yang Nakal dan tidak beriman Kalau yang ngecap manusia Kita bagaimana Nakal dan tidak beriman Apa ya Manusia yang ngecap Seperti itu Apakah Dia sudah bisa menunjukkan Dia tidak nakal Dan beriman Kembali lagi Seperti itu Beriman dari manusianya Itu sendiri Tadi Seperti apa Saya ingin Dialog kita Pada kesempatan Dari hari ini Itu ada Semacam Conglusion Ada semacam Conglusi Apakah Sebenarnya Jika kemudian Seseorang Menjalani kehidupan Dengan Melas hasil Bepada sesama Secara horizontal Ya Dan kemudian Tidak menyakiti Orang lain Saudara-saudara Sebenarnya Itu sudah menjadi Kemauan Tuhan Atau tujuan hidup Yang Yang dimau Sama Tuhan Atau belum sih Nah itu dia Mas Kita Sama-sama Tidak bisa Menilai Yang bisa Menilai Adalah Tuhan Tuhan akan Memberikan Anugerah Yang luar biasa Kepada manusia Apabila manusia Sudah mencapai Ya Sesuai Titik capainya Yang dinilai oleh Tuhan Nah ini tadi Sebenarnya Kita itu Disuruh belajar Belajar Memahami Hidup Mana Yang Hidup ini Jadi kalau Saya cuma simple Kalau mas Oh iya Saya seperti ini Berbaik hati Kepada Tuhan Berbaik hati Kepada manusia Lainnya Kepada Alam semesta Kepada Hewan Tumbuhan Dan lain-lain Dan tidak pernah Menyakiti mereka Terus Menjalani hidup Apa adanya Tanpa berbohong Itu pun Sudah Bisa saya buktikan Bahwa Ya kan Tidak akan terjadi Apapun Maksudnya Tidak ada Kesulitan apapun Kalaupun itu Tidak menyakiti Orang lain Tidak merugikan Orang lain Kita juga hidupnya Nyaman-nyaman aja Maksudnya Tidak ada beban Berbohong pun Tidak ada bohong Sama orang lain Kita tidak beban Tidak akan takut Itu sama orang lain juga Kita tidak mencuri Kita tidak apa Itu sebenarnya Adalah langkah Untuk menjalani Hidup secara Tentang Dengan kita Tidak menanam Sebuah kejelekan Dengan tidak Membenci Siapapun Apa yang akan Kita dapatkan Disitu kita bisa Dapat Sebuah Apa ya Menjadi orang Neutral Tidak bisa Tidak membenci Siapapun Atau bisa Menikapi Apapun Perbuatan orang lain Dengan positif Menurut saya Itu tidak akan Terjadi kepada saya Jadi Sepertinya gini Saya tidak pernah Menghijat orang Saya tidak pernah Berpikiran orang ini Berjelek hati Ke saya Saya pun akan Merasakan Tidak ada Kejelekan ke saya Juga Malanya Tidak menanam Kejelekan Biar tidak muncul Kejelekan Ke kita Kalau saling Mas Itu malam Mas Ya Sudah lama Belajar Apa ya Belajar Menjadi Murid Kehidupan Seberapa Sejak 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 Lahir Mas Mas Dendera Pun juga Kayak Gitu Sebenarnya Semua orang Itu Belajar Dari Kehidupan Sekarang Lalu Mungkin Menjadi Guru Terbaik Sebuah Kehidupan Ya Terbaik Mas Dendera Sejak Lama Sudah Bertanya Tanya Dengan Seseorang Untuk Memastikan Kebenarannya Mas Dari Semenja Awan Berapa Berarti 15 Berarti Mas Dendera Ini Adalah Orang Yang Memang Sedang Meyakinkan Dirinya Bahwa Oh Ini Sepertinya Benar Ternyata Perlu Keyakinan Perlu Diyakinkan Bener Ya Mas Oh Ya Sudah Ya Tidak 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 Apa Ya Indah Menurutku Mereka Ini Indah Sebenarnya Kalau Bisa Memahami Mereka Mereka Pun Sebenarnya Datang Secara Sendirinya Karena Kita Punya Unsur Yang Sama Keterkaitan Hewan Aja Tau Kalau Kita Punya Keterkaitan Dia Datang Kesini Karena Apa Eh Siapa Tau Gitu Kan Biasanya Orang Kalau Ada Orang Disini Itu Ngasih Makannya Dia Kesini Semua Sebenarnya Termasuk Kadang Dibimbing Sama Tuhan Untuk Mungkin Seti Teman Amin Mas Kendra Juga Sehat Terus Mencari Suatu Tujuan Untuk Kebenaran Kita Entani Suatu